Shalom, perkenalkan nama saya Triandriani Jeboa, saya teologi tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengembalaan yang diajarkan oleh dosen kami, Sergio Sianipar. Pengembalaan merupakan bagian dari teologi praktika. Salah satu ilmu teologi Dr. J.W. Hobbes mengatakan bahwa tugas pengembalaan ialah menolong orang satu persatu untuk menyadari hubungannya dengan Allah. Dan mengajar orang untuk mengakui ketaatannya kepada Allah dan sesamanya dalam situasi sendiri. Di dalam Alkitab sering kita baca tentang seorang gembala. Dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 11, di mana dalam ayat ini, Daud sebelum dia menjadi raja adalah seorang gembala. Pengembalaan adalah proses penyembuhan fisik, mental dan rohani dari anggota yang digembalakan. Healing process, healing process salah satunya yaitu hati yang hancur. Dan kedua, hubungan yang retak. Ketiga, impian yang hancur. Empat, citra yang hancur. Lima, iman yang goya. Kapan segera terjadi? Pertama, memperhatikan. Dan kedua, ikut merasakan rasa sakit. Dan ketiga, menawarkan persahabatan dan hubungan yang positif. Dan keempat, mengkomunikasikan kasih Allah dalam Kristus. Dalam pastoral sebagai gembala, instruksi sebagai roh nubuat, pendeta harus sering melawat mereka. Mereka harus mengetahui bagaimana keadaan. Dia harus melawat setiap keluarga. Berikut merupakan tugas. Buat mereka menyukai ibadah dan datang secara teratur. Libatkan mereka dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Budayakan kebiasaan belajar, alkitab pribadi, renungan pagi dan petang. Usahakan memiliki dan membaca renungguan, seri dan alfa omega. Khususnya buku kemenangan akhir agar mereka mantap dalam kebenaran. Dalam Yohani 10 ayat 11, mengatakan akulah gembala yang baik. Dimana pelayanan pengembalaan merupakan refleksi kehadiran gembala agung dalam hati gembala jemaah tersebut. Hubungan kita dengan Allah merupakan dasar dan inti.